Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo selamat siang anak-anak Apa kabarnya? Harapan dan doa ibu siang hari ini sehat dan semuanya tetap semangat Bertemu dengan saya Ibu Yulia Sanang di pembelajaran fisika Generasi Smart School berkarakter cerdaski Anak-anakku sekalian dan bapak ibu guru pendamping yang bersama-sama dengan anak-anakku tercinta Siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi fisika, langkaian seri, dan paralel Nah anak-anak setelah pembelajaran kita hari ini diharapkan tujuan pembelajaran kita tercapai Tujuan pembelajaran kita yang pertama anak-anak diharapkan mampu membedakan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel Yang kedua anak-anak diharapkan mampu menghitung hambatan pengganti pada rangkaian Yang ketiga anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel Dan yang terakhir anak-anak diharapkan mampu menganalisis rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari Jadi yuk mari bersemangat mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel siang hari ini Anak-anak perhatikan contoh gambar rangkaian listrik Nah ini adalah tempat-tempat di mana anak-anak mampu melihat rangkaian listrik Di rumah, di gedung atau pabrik, di jalan bahkan rangkaian listrik yang anak-anak bikin sendiri Nah berikut ini adalah rangkaian majemuk Apa ya rangkaian majemuk? Rangkaian majemuk adalah rangkaian yang terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian paralel Nah hari ini kita akan konsen belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada resistor Resistor biasa disimbolkan dengan huruf R dan satuannya adalah Ohm Kalau anak-anak pernah melihat dua gambar seperti ini itu adalah contoh resistor Resistor juga biasa disebut dengan hambatan Nah hambatan juga ditemukan pada kawat menghantar Hambatan pada kawat pengantar nilainya tergantung oleh tiga hal Apa saja itu mari kita bahas bersama-sama Yang pertama nilai hambatan itu dipengaruhi oleh jenis bahan kawat Jadi semakin besar hambatan jenis kawat maka nilai hambatannya pun semakin besar Yang kedua semakin panjang kawat maka semakin besar juga hambatan listriknya Dan yang terakhir yang mempengaruhi adalah luas penampang kawat Semakin luas penampang kawat semakin kecil hambatannya Sebaliknya semakin kecil luas penampang kawat maka semakin besar hambatan jenisnya Kita ulang ya Hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan R nilainya tergantung atas tiga hal Yang pertama hambatan jenis atau om Yang kedua panjang kawat yang disingkat L Sorry saya ulang ya R, Rho, L dan luas penampang disingkat dengan simbol A Jadi R untuk hambatan kawat pengantar Rho untuk hambatan jenis kawat L untuk panjang kawat Dan A untuk luas penampang Berbanding lurus, berbanding lurus dan ada yang berbanding terbalik pastinya Oke kita tinggalkan hambatan kawat pengantar Dan kita menuju ke fungsi resistor Apa ya fungsi resistor? Resistor fungsi utama dari resistor itu adalah untuk membatasi arus listrik Resistor dapat menahan atau memperkecil arus listrik Kenapa harus diperkecil dan ditahan? Karena beberapa komponen listrik tidak membutuhkan arus yang besar Cukup dengan arus yang kecil Nah kalau kita memiliki arus yang besar Sedangkan kita memerlukan arus yang kecil Kita dapat menggunakan resistor untuk Menghambat atau memperkecil arus listrik yang mengalir Nah sekarang ada dua rangkaian Ada rangkaian atas dan bawah Ayo siapa yang bisa menebak rangkaian atas seri Atau rangkaian atas paralel Atau yang bawah yang seri Mari silahkan ada yang bisa membantu saya Ibu cek dulu ya siapa siang hari ini yang bergabung dengan kita Coba kita lihat sekalian sapa-sapa nih Seluruh siswa sesulawesi selatan Kita lihat ya Ada SMA mana yang bergabung? Ada SMA 13 Boneh, Bulu Kumba Ada SMA 1 Goa SMA 1 Torud Ada SMA Negeri 16 Makassar Ada juga dari SMA 11 Luwuk Timur Ada banyak sekali Oke ada yang mau mencoba menjawab silahkan raise hand Untuk penentukan gambar atas atau gambar bawah yang paralel Halo ayo yang mana yang paralel silahkan raise hand atau mungkin bisa ketik di kolom komentarnya Rangkaian atas misalnya paralel atau rangkaian atas adalah seri Silahkan bergabung anak-anak Ada yang raise hand SMA Negeri 16 Makassar Halo SMA Negeri 16 Makassar Hei Wow semangatnya kedengeran sampai sini Well ada satu orang kah Ananda yang bisa maju ke depan Membantu mengeksplore nih ceritanya Gambar apa ya yang rangkaian atas Siapa perkenalkan namanya dulu nak Oke kayaknya ada gaguan gak kedengeran ini mungkin belum diaktifkan Tapi gak apa-apa Anak SMA 16 Makassar Kalau yang atas paralel tangannya bentuk P Kalau yang atas seri tangannya bentuk S S untuk seri P untuk paralel Hitungan ketiga semua angka tangannya dan tentukan P atau S Oke siap Siap SMA Negeri 16 Makassar Oke 1, 2, 3 Gambar atas adalah Good P Yeay Luar biasa SMA Negeri 16 Makassar Benar-benar sekali bahwa yang gambar atas adalah rangkaian paralel dan yang bawah adalah rangkaian seri Wah berarti anak SMA 16 Makassar ini udah paham mana yang seri mana yang paralel Harapannya ibu anak-anak dari sekolah lain juga paham Nanti gantian lagi ya menjawab bersama Oke rangkaian seri Rangkaian seri Gambarnya seperti ini Contoh ibu punya tiga nih Ada tiga resistor Coba perhatikan kaki yang satu terhubung dengan resistor yang lain Seperti itu Ya seandainya ini saya kasih nama R1 ini R2 dan ini R3 Resistor ini dapat menjadi satu resistor total atau satu resistor pengganti Nilainya bisa ditulis R total seri Untuk mencarinya dapat menggunakan persamaan R1 tambah R2 tambah R3 Ya coba kita kerjakan ya Misalnya R1 2 Ohm Di sini 2 Ohm Di sini 3 Ohm Berarti rangkaian total serinya sama dengan R Serinya sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 Berarti R1 nya 2 R2 nya 2 R3 nya 3 Berarti rangkaian total serinya berapa? Good 7 Ohm Mudah kan? Ingat ya rangkaian seri Salah satu kakinya terhubung dengan komponen yang lain Cara menghitung rangkaian total atau rangkaian penggantinya Bisa dengan dijumlakan R1 tambah R2 ditambah R3 Mudah ya? Sekarang kita tinggalkan rangkaian seri kita mau berangkat ke rangkaian paralel Nah ini dia rangkaian paralel Perhatikan anak-anak di rangkaian paralel Kedua kakinya terhubung bersamaan dengan resistor yang lain Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan terhubung satu Ini rangkaian paralel Contoh saya punya R1 2 Ohm R2 2 Ohm R3 2 Ohm Kira-kira Kalau kita mau cari satu hambatan pengganti atau satu hambatan totalnya Nilainya berapa ya? Untuk rangkaian paralel Nah dapat diselesaikan dengan persamaan 1 per RTP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 Kita hitung ya 1 per Rp berarti 1 per R1 1 per R1, R1 nya 2 berarti 1 per 2 Ditambah 1 per 2 lagi Ditambah 1 per 2 lagi Nah kalau dijumlakan kan ini namanya 3 per 2 Kalau 1 per Rp sama dengan 3 per 2 berarti Rp nya hambatan penggantinya sama dengan 2 per 3 Ya mudah kan anak-anak untuk rangkaian paralel? Ingat ya rangkaian paralel Kedua kakinya saling terhubung dengan komponen yang sama Berikutnya dapat menghitung dengan 1 per RTP sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 Bu kalau resistor paralelnya banyak ditambahkan 1 per nya terus Oke kita lanjut ya Nah sekarang kita akan coba latihan soal Contoh soalnya ada 5 Ada 5 hambatan atau resistor Resistor pertama nilainya 3 ohm Resistor kedua 6 ohm Resistor ketiga 2 ohm Resistor keempat 4 ohm Dan resistor kelima 6 ohm Nah anak-anak diminta untuk mencari hambatan total dari rangkaian ini Untuk mempermudahnya sebaiknya berikan titik A, B, dan C Seperti pada gambar Kalau sudah ada titik A, B, dan C Mudah diklasifikasikan kan anak-anak Mana kira-kira yang seri, mana yang paralel Nah anak-anak di sekolah boleh mencoba menghitung Nanti kita lihat di akhir Hasil akhirnya apakah kita mendapatkan nilai yang sama Ingat ya kita mulai dari Titik A, B, dan C Perhatikan anak-anakku sekalian Kira-kira A dan B ini rangkaian seri atau paralel Coba saya kurang dengar Good seri Ini rangkaian seri Jadi R, A, B itu seri Berikutnya B dan C rangkaiannya Tepat sekali R, B, C ini paralel Jadi dapat diartikan seperti ini ya Nah digantikan seperti ini Ini R, A, B Terus ini R, B, C Nanti di akhir bisa digantikan dengan satu rangkaian pengganti Satu resistor pengganti yang nilainya R, A, C Nah sekarang kita hitung dulu nih R, A, B berapa R, B, C berapa Setelah itu dapat deh R, A, C nya Yuk kita sama-sama menghitung Agar lebih mudah mengerjakannya bersama-sama Oke kita mulai dari yang seri terlebih dahulu R, A, B nilainya sama dengan karena seri di jumlah ya anak-anak Berarti 3 ditambah 6 Berarti 9, O Yang sudah dapat hasil jawabannya karena cepat menghitungnya Boleh klik di kolom komentar atau raise hand ya Berikutnya R, B, C R, B, C kan paralel Berarti nilainya dicari dengan cara seper R, B, C sama dengan seper 2 ditambah seper 4 ditambah seper 6 Karena nilainya seper kita cari dulu penyebutnya yang sama ya Kita anggap 12 12 dibagi 2 6 6 dikali 1 6 12 dibagi 4 3 3 dikali 1 Tetap 3 Next berikutnya 12 dibagi 6 2 2 dikali 1 2 Berarti sama dengan 11 per 12 Itu untuk seper R, B, C Berarti R, B, C nya sama dengan 12 per 11 Nah kalau dihitung itu 1,1 1,1 1,1 1,1 Ohm Nah sekarang kita sampai di R, A, C R, A, C seri atau paralel? Seri ya Karena seri dari R, A, B di dengan R, B, C Sehingga R, A, C itu sama dengan R, A, B ditambah R, B, C R, A, B tadi nilainya 9 Sedangkan R, B, C nilainya 1,1 Berarti 10,1 Ohm Kurang rapi ya 10,1 Ohm Ada yang sudah menyelesaikan dan benar? Kalau benar selamat Jawabannya benar Dan kalau yang belum mungkin ada sedikit kesalahan Boleh diulang lagi latihan soalnya biar terbiasa Oke anak-anak? Nah kalau ada yang masih belum terlalu paham Saya ulang penjelasannya terlebih dahulu Jadi yang pertama anak-anak jangan lupa membagi dalam titik A, B, C Untuk lebih mempermudah saja Setelah itu Anak-anak mencari R, A, B yang seri Setelah itu yang R, B, C yang paralel Setelah itu R, A, C didapatkan dari seri terhadap R, A, B dan R, B, C Sehingga jawabannya 10,1 Ohm Ketinggalan Ohmnya ya Ada Ohmnya di situ Mudah kan? Bisa kita lanjut? Oke kita lanjut Nah ini latihan soal untuk anak-anak sekalian yang ada di sekolah saat ini Coba diselesaikan bersama teman maupun guru Enam buah resistor dirangkai seperti gambar Jika seluruh resistor bernilai 2 Ohm Tentukan hambatan total pada titik C, D dan titik A, B Saya perjelas dulu ya titiknya di sini Yang ini titik B Yang ini titik A Yang ini titik C Dan yang ini titik D Anak-anak diminta untuk menentukan hambatan totalnya Silahkan Ayo kita ada waktu sekitar 2 menit Ibu akan menunggu anak-anak mencoba menyelesaikannya dulu secara mandiri Setelah itu kita akan sama-sama membahasnya Ingat ya untuk membantu mulai dari sini Ini kan 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm Ya Dirubah dulu rangkaiannya Ibu bantu ya Dirubah rangkaiannya dulu menjadi seperti ini 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm Nah hijau ini dapat diganti di sini Ya setelah itu Anak-anakku bisa merubah menjadi seperti ini Ya ini Jadi titik A Sorry titik C Dan titik D Nah nilai ini Didapat dari ini ya Oke ada yang sudah mencoba menjawab Adakah yang sudah menulis di kolom komentar Kalau belum sambil ya Kita mulai mencari di CD ya R di titik CD dulu Nah pertama Harus diserikan Ya berarti Ini diserikan dulu Berarti 2 Tunggu saya ulang dulu Kita ubah dulu ya Ini 2 Ohm Sekarang kita cari ini Ini nilainya Didapat dari serikan ini ya Di seri Berarti R1 tambah R2 Sorry 2 tambah 2 tambah 2 Berarti sama dengan 6 Ohm Berikutnya Berikutnya Kita akan mencari gambar ini Ini Didapatkan dari Mempararelkan Paralel Kalau paralel Berarti pakai seper ya Seper R Sama dengan Seper 2 Ditambah Seper 6 2 dari Resistor yang awal 6 adalah Resistor pengganti Dari rangkaian seri Sehingga Kita samakan Penyebutnya Disini 6 Disini 3 Dan disini 1 Berarti 4 per 6 Berarti R A R CD R CD Nilainya sama dengan 6 per 4 Atau 1,5 Ohm Ada yang sama Jawabannya Oke Kalau sama 2 times Berarti tinggal 1 nih Yang belum R AB Nah Kalau sudah R AB Gampang ya 2 Ohm 1,5 Ohm Dan 2 Ohm Oke Gimana Ada yang sudah mencoba Dan jawabannya benar Dari SMA mana nih Salut ya Buat anak-anak Kalau sudah bisa Menyelesaikan dengan baik Soal yang Kita sama-sama kerjakan Nah Kalau mungkin Masih bingung Jawabannya berapa Nanti bisa dicoba di rumah Untuk diulang kembali Ini titik A Titik B Titik C Titik D Semuanya 2222222 Ohm Nanti didapatkan Hambatan total yang ada Di titik CD Adalah 1,5 Ohm Dan di titik AB Adalah 5,5 Ohm Oke anak-anak Silahkan dicoba lagi Nanti di rumah ya Kita akan lanjut ke Materi berikutnya Mari Kita lihat Video berikut ini Video berikut ini Berisi tentang Bagaimana Rangkaian seri Dan rangkaian paralel Kita mulai dari Rangkaian seri Nah rangkaian serinya Ada Tegangan 9 Volt 3 resistor Yang nilainya sama 10 Ohm Nah nanti dipasang Masing-masing ampermeter Untuk melihat Arus yang mengalir Kita coba aktifkan Nah setelah Arus mengalir Di sini terlihat ya Anak-anak Bahwa arusnya sama nih Dari awal Masuk ke Resistor 1 2 dan 3 Sama semua Arusnya bernilai 0,3 Amper Bagaimana dengan Voltasenya Kita lihat Kita ukur dulu Voltasenya Atau tegangannya Tegangannya yang pertama Adalah 9 Setelah kita masukkan Di resistor Paling kanan Eh nilai Voltasenya Jadi 3 Kalau kita pindahkan Ke resistor berikutnya Yang ada di tengah Berapa Kita lihat 3 Volt juga Sekarang yang terakhir Resistor yang ada Di sebelah kiri Sebelah kiri itu Kita lihat Ternyata Hasilnya adalah 3 Volt juga Artinya Volta 9 Itu terbagi Menjadi 3 3 3 di setiap resistor Oke Dan arusnya sama Sekarang kita Ke rangkaian paralel Rangkaian paralelnya Sama Ada sebuah Tegangan Nilainya 9 Volt Ada resistor Yang sama-sama Nilainya 10 Ohm Dan masing-masing Kita pasangkan Ampermeter Di luar Sebelum percabangan Di percabangan Dan masuk Dan keluar juga Nah kita lihat Perhatikan disini Terlihat bahwa Tegangannya 9 Volt Dan arus awalnya 2,7 Amper Pada saat Masuk ke resistor Berubah Menjadi 0,9 0,9 0,9 Ternyata Pada akhirnya 2,7 Di akhir Itu berarti Ada pembagian arus Arus yang di resistor 1, 2, dan 3 Itu dibagi Dari arus awal Bagaimana dengan Voltase Mari kita lihat Awalnya 9 Volt Kita coba Ke resistor yang Paling bawah Setelah dicoba Ternyata Resistor paling bawah Nilainya 9 Volt Resistor nomor 2 Kita pasang 9 Volt Dan yang terakhir Kita pasang 9 Volt Artinya Ada pembagian arus Disini Tetapi tidak terjadi Pembagian Tegangan Nah dari video Yang anak-anak Sudah saksikan Bersama Kita dapat simpulkan Seperti berikut Rangkaian seri Dikatakan juga Dikatakan juga Rangkaian Pembagi tegangan Karena Tegangan yang ada Dibagi-bagi Per komponen Untuk Rangkaian seri Nah Rangkaian seri Arusnya sama Yang mengalir Yang keluar Dan masuk Di komponen itu Sama Secara matematis Ditulis seperti ini I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I Sedangkan untuk V nya Atau tegangannya Itu V1 Tambah V2 Tambah V3 Itulah Mengapa Rangkaian seri Dikatakan Pembagi Tegangan Sedangkan Rangkaian paralel Disebut dengan Pembagi apa Tepat sekali Pembagi arus Coba lihat Gambarnya Jadi Arus yang masuk Yang keluar pertama Dari sumber tegangan Itu akan dibagi sesuai dengan Arahnya Paralelnya Setelah itu akan berkumpul lagi Di sebelah sini Nah Sehingga Arusnya terbagi Tetapi Tegangannya bagaimana tadi? Tetap Rangkaian paralel Arusnya terbagi Tetapi Tegangannya Tetap Atau beda potensialnya tetap Sehingga Secara matematis Kita dapat tulis V1 sama dengan V2 Sama dengan V3 Sama dengan V Sedangkan I nya Sama dengan I1 Ditambah I2 Ditambah I3 Gimana? Mudah bukan? Nah Pasti anak-anak tertantang Untuk mencoba Latihan soalnya Contoh soalnya Penerapan yang tadi Kita lakukan Nah Ada soal berikut ini Perhatikan gambar berikut Diketahui Beda potensial Atau tenggangan sumbernya Adalah 11 volt Hambatan satunya Bernilai 4 ohm Hambatan 2 Dan ambatan 3 Bernilai 3 ohm Kita diminta Untuk menentukan Arus yang mengalir Pada R1 Arus yang mengalir Pada R1 Yuk kita sama-sama Selesaikan Jika anak-anak Sudah Bisa Menyelesaikan Silahkan diselesaikan Dulu Sambil Yang ingin Bersama-sama Dengan ibu Menyelesaikan Mari kita Sama-sama Menyelesaikan Kita mulai dari Merubah Merubah rangkaian ini Yang ini dipararelkan Setelah itu Nanti diserikan Atau Saya tulis seperti ini Gambarnya menjadi Di sini R1 Di sini R23 R23 ini Pararel Kita cari dulu ya R23 nya berapa R23 itu nilainya Sama dengan Paralel Berarti 1 per R23 Sama dengan 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Nah Berarti R2 nya tadi 3 ohm R3 nya juga 3 ohm Berarti Menjadi 2 per 3 Sehingga R23 Sama dengan 3 per 2 Atau 1,5 ohm Di sini 4 ohm Di sini 1,5 ohm Berarti Saya bisa Rubahkan Gambar ini Menjadi Seperti ini Ada Arus yang Mengalir Ada I Nah Untuk mencari I gimana Ingat kan Pembelajaran kita Minggu lalu Terkait Nilai tegangan Arus dan Hambatan Masih ada yang ingat Yuk kita refresh ya V sama dengan I dikali dengan R Jadi kalau kita ingin mencari Besar nilai arus Berarti V V dibagi dengan R nya V dalam Soal diketahui 11 volt Sedangkan R diketahui Tadi kita sudah Sudah cari ya 3 Oh sorry Ini belum dijumlahkan Ini R totalnya Ini kan 1 Ini kan 2 ya Dari sini ya Berarti R1 Ditambah dengan R23 Berarti di sini R1 nya Tadi 4 R23 nya 1,5 Berarti R totalnya 5,5 Ohm Berarti yang kita gunakan Di sini bukannya 1,5 Tetapi yang 5,5 11 dibagi 5,5 Berapa? Tepat sekali 2 Amper Jadi arus yang mengalir Pada Resistor 1 Nilainya adalah 2 Amper Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Kalau belum Boleh dicoba Latihan lagi Diulang Diulang kembali Biar lebih mahir lagi Jadi di sini terlihat Anak-anakku Dipararelkan dulu Dipararelkan Setelah itu hasil paralelnya Diserikan Didapatkan hasil seperti itu Di sini bukan 1 Sapi di sini 2 Ya Didapatkan 3 per 2 Atau 1,5 ohm Setelah itu kita serikan Menjadi rang Hambatan totalnya 5,5 ohm Sehingga didapatkan Nilai I Sama dengan 2 amper Lanjut ya Jangan lupa Bisa Bertanya Jika ingin Ada yang ditanyakan Raise hand Atau tulis di kolom komentar Kita lanjut Nah ini Pertanyaan Yang menantang Buat anak-anak semua Tolong dikerjakan Secara mandiri Nanti Boleh dibantu oleh Bapak Ibu Guru pendamping Yang ada di sekolah Silahkan Mencoba menentukan Kalau tadi Menentukan arus Di R1 Sekarang kira-kira Arus di R2 Berapa ya Tadi sudah belajar ya Tentang rangkaian Pembagi arus Pembagi arus itu Di seri atau di paralel Betul Di paralel Jadi nanti di sini Arus yang masuk Akan dibagi Berapa nilai Ke R2 dan R3 Coba Diselesaikan bersama Teman-teman Dan jika menemui Hambatan bisa bertanya Kepada guru pendamping Di sekolah Setelah pembelajaran kita Bersama Kalau ada yang ingin Ditanyakan boleh Silahkan raise hand Dan jangan lupa Ketik di kolom komentarnya Gimana? Sudah dipahami Soal ini Untuk disama-sama Dikerjakan nanti? Kalau sudah Kita lanjut ya Anak-anak Nah kita akan Belajar bersama Tentang kelebihan Dan kekurangan Dari rangkaian Seri dan paralel Kita mulai dari Rangkaian seri Rangkaian seri Memiliki kelebihan Yang pertama Rangkaiannya sederhana Kalau rangkaiannya sederhana Mudah untuk dibuat Sambungkan kaki yang satu Dengan komponen yang lain Seperti itu seterusnya Jadi mudah Nah Yang kedua Keunggulan Atau kelebihan Dari rangkaian seri adalah Bahan yang digunakan Sangat sedikit Jadi tidak Memerlukan banyak kabel Tidak memerlukan banyak saklar Karena cukup satu saklar Tiga alat listrik Atau tiga lampu Misalnya itu dapat nyala Jika dipasang secara seri Sehingga Biayanya lebih murah Untuk membeli alat-alat Pada saat Merangkai Rangkaian listrik Itu kelebihannya Tetapi Rangkaian seri juga punya Kelemahan Atau kekurangan Yang pertama Sulit sekali Mengetahui Atau sulit sekali Melakukan pemeriksaan Saat ada kerusakan Karena pada saat Ada satu yang rusak Arus listriknya Akan terputus Mati semua Jadi kalau ada lampu Tiga nih Satunya rusak Semuanya mati Nah jadi agak susah Diperiksa satu-satu Diperiksa satu-satu Diperiksa satu-satu Berikutnya Penggunaan listrik Tidak efisien Kenapa? Karena hambatan totalnya Untuk rangkaian seri besar Ingatkan persamaan tadi Hambatan totalnya Pada seri adalah R1 Tambah R2 Tambah R3 Ditambah 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 Jadi kurang efisien Karena hambatan totalnya besar Itu rangkaian seri Bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel Juga memiliki kelebihan Dan kelemahan Kelebihannya yang pertama Hambatan totalnya Lebih kecil Ingat ya tadi Hambatan total pada paralel Seper R Paralel sama dengan Seper R1 Ditambah Seper R2 Jadi Lebih kecil Hambatan totalnya Berikutnya Saat ada komponen Yang rusak Itu lebih gampang Atau mudah dilakukan pemeriksaan Karena pada saat Ada alat yang rusak Yang mati Hanya komponen listrik Itu saja Tidak mempengaruhi yang lain Beda dengan seri tadi ya Seri dimatikan satu Rusak satu Yang lain mati nih Jadi harus diperiksa Mana yang rusak Kalau di paralel Mana yang mati Itu berarti yang rusak Ya Tetapi Selain kelebihan Rangkaian paralel Juga punya kelemahan Kelemahan yang pertama Bentuknya ribet Salah-salah masang Nanti jadinya Tidak paralel lagi Jadi agak ribet Membuat rangkaiannya Kedua Membutuhkannya banyak kabel Butuh banyak saklar Jadi biaya untuk Merangkai rangkaiannya Jauh lebih mahal Dibanding seri Berikutnya Semakin banyak Percabangan yang kita buat Nilai arusnya Semakin Kecil Karena rangkaian paralel Adalah rangkaian Pembagi arus Jadi akan berkurang Di setiap percabangan Percabangan Nah Dari kelebihan Dan kekurangan Baik rangkaian seri Maupun rangkaian paralel Anak-anak bisa mengaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Kira-kira Mau pakai rangkaian seri Atau rangkaian paralel Kapan menggunakan rangkaian seri Kapan menggunakan rangkaian paralel Atau bisa menganalisis Dua pernyataan berikut ini Kenapa rangkaian paralel Atau rangkaian seri yang dipilih Perhatikan ya Yuk analisis permasalahan berikut ini Mengapa ya Di rumah kita Lebih banyak menggunakan Rangkaian paralel Dibanding rangkaian seri Dan yang kedua Di bidang apa aja Atau dalam kondisi bagaimana Rangkaian seri Banyak digunakan Ada yang mau share jawaban dengan ibu Silahkan raise hand Dan silahkan share jawabannya Ada sekolah ingin mencoba Menganalisis Kira-kira mengapa ya Di rumah kita lebih banyak Menggunakan rangkaian paralel Dan di mana atau di bidang apa saja Banyak digunakan rangkaian seri Ada yang mau coba menjawab Silahkan raise hand Kita coba lihat dulu Kakak operator akan membantu kita Anak-anak tinggal raise hand aja Gimana Bisa diperlihatkan Kak SMA 2 selayar SMA 2 goa SMA 7 goa Halo SMA 8 selayar juga Ada SMA 1 bulu kumba SMA 7 bulu kumba SMA 7 bone SMA 7 bone sudah SMA 2 goa Mana lagi Ini biasanya bapak ibu gurunya ya Bisa mengganti mungkin dengan nama sekolah Biar kita lebih Gampang untuk mengidentifikasinya Ada yang ingin mencoba menjawab Silahkan raise hand Kira-kira Di rumah kenapa sih pakai paralel Kenapa gak seri aja Ya Ada yang mencoba Ini ada nih SMA mana nih Ya ini Bukanya gak Bukanya kelihatan tapi Mario Nih Mario Mario dari SMA mana mungkin Mario Halo SMA mana Mario Diaktifkan dulu Mikrofonnya Mikrofonnya Ya Atau dari Ananda Ananda Hairunisa ya Ya Kira-kira kenapa ya pakai paralel dan seri Bisa dilihat dari yang tadi itu Kelebihan dan kelemahannya Nih Siapa Ananda Ananda Kairunisya Oke diaktifkan dulu Mikrofonnya Di-unmute dulu Mikrofonnya Ananda Halo Ananda Ananda mungkin bisa di-unmute dulu Gak kedengeran ya SMA 2 Selayar Iya benar ya SMA Negeri 2 Selayar Halo Ya Siapa nih Udah ada yang berdiri nih Ayo maju 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 Aktifkan dulu Mikrofonnya Diaktifkan dulu Di-unmute dulu ya Kenapa Gak kedengeran ya Oke Semangat Jam segini masih semangat Hebat nih Anak 2 Anak SMA Negeri 2 Selayar Ya Oke Di kelasnya pakai seri atau paralel Di kelasnya seri atau paralel Rangkaian listrik di kelasnya seri atau paralel Yang di belakang Oke gak kedengeran Yuk kita analisis dulu ya Mengapa di rumah kita lebih banyak menggunakan rangkaian paralel Ayo coba dilihat Kalau masuk di kamar Lampunya dinyalain Kalau masuk di kamar mandi Lampunya dinyalain Karena ada saklar-saklarnya Sehingga Itu Menggunakan rangkaian paralel Oh ya Ada yang mau coba menjawab di chat ya Coba kita lihat Dari mana naik Di-scroll dulu sedikit mungkin Dapat menghemat penggunaan kabel Dari SMA Negeri 6 Makassar Betul sekali Dapat menghemat penggunaan kabel Katanya dia Kalau Yang mana tadi Yang paralel ya Atau yang seri Kalau seri Lebih hemat kabel dan saklar ya Kalau paralel Kenapa di rumah lebih sering menggunakan paralel Karena biasanya kita menggunakan ruangan-ruangan tertentu ya Anak-anak Hanya satu ruangan aja Contoh nih Ke ruang makan Kumpul semua di ruang makan Jadi kamar mandi gak perlu dinyalain Ya kan Gudang gak perlu dinyalain Yang kalau kita masuk ke kamar tidur Yang dinyalain hanya kamar tidur Kamar tamu atau ruang makan mungkin bisa dimatikan lampunya Sehingga lebih hemat dalam penggunaan listrik Perhatikan yang tadi Kelebihan rangkaian paralel Hambatan totalnya lebih kecil Dan lebih gampang untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan Ya Nah sekarang kita ke pertanyaan kedua Di bidang apa aja rangkaian seri banyak digunakan Ayo ada yang tahu Nah Apa Kegiatan apa yang bisa dilakukan Satu kali centek Satu kali saklar dinyalakan Semua nyala Oke dari SMA Negeri 7 Goa Karena ketika lampu lain padam Maka lampu lain tetap menyala Betul Ya Jadi kalau kita paralel Satu nyala Satu hidup Atau kalau yang satu padam Yang lain tetap nyala Oke thank you Yang dari Goa Nah yang nomor dua bidang apa Rakyat yang sering banyak digunakan Biasanya pertanakan lokal Pertanakan lokal itu biasanya kan Contoh nih ayam butuhkan panas Kalau malam hari dipakainya lampu Ya Satu kali saklar semuanya lah Ya Nah nanti tinggal dipilih aja lampu yang lebih hemat energi Seperti itu Well Anak-anak bisa mencoba menganalisis Kira-kira Di industri apa menggunakan seri Di industri apa menggunakan paralel Kenapa digunakan paralel dan seri Anak-anak pastinya sudah bisa menganalisis Dicoba ya Oke Kira-kira ini gambar apa nih anak-anak Kalau gak tahu Atau penasaran Jangan lupa bergabung dengan program Smart School Minggu depan di pembelajaran fisika Karena kita akan belajar terkait sumber tegangan Nah Akhirnya Pertemuan kita sampai disini Sudah tidak berasa Sudah kurang lebih 45 menit Kebersamaan kita di program Smart School Untuk mata pelajaran fisika Ibu Yulia sana minta maaf Kalau ada kekurangan Maaf juga kalau ada salah-salah kata Dan bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Generasi Smart School Berkarakter Cerdaski Sampai jumpa 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 Terima kasih.